Oke ini next ya, kali ini ada Riana Dea yang akan bercerita tentang pentingnya social media bagi dirinya. Berikut penontonannya. Media sosial sepertinya tidak bisa terlepas dari aktris cantik Riana Dea. Media sosial pun sering dimanfaatkannya sebagai wadah untuk berbagi informasi kepada para teman dan penggemarnya. Kira-kira seperti apa ya media sosial bagi Riana Dea? Dulu awal-awal aku lumayan edik ya, kayak Twitter gitu. Aku lumayan sering bales-balesin komen apa, abis itu. Nah kebetulan aku skripsinya waktu itu juga tentang media sosial. Seneng aja maksudnya bisa sharing ke siapapun. Penting sih aku bilang, penting banget kayak sekarang sih kita bisa jadiin itu buat media promosi. Misalnya kayak aku kan FTV atau stripping aku bisa ngasih tau, ayo nonton ya ini tayangnya jam segini sekian. Itu ngebantu banget, terus bisa komunikasi juga sama semua orang ya. Bisa dari kerjaan, bisa sama fans. Jadi ngebantu banget sih aku bilang media sosial itu. Kalau misalnya sekali-sekali yang cuma nyeletuk, gak yang curhat, aduh gue kesel sama pacar gue, bla 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 gitu sih. Tapi enggak ya, misalnya kayak kalau misalnya, kira aku jam 2 pagi, scene-nya hujan-hujanan ya gitu. Paling gitu-gitu doang, gak yang, iya maksudnya yang standar-standar sih aku masih oke lah ya. Kalau yang curhat banget, berantem sama siapa, kesel, ngomel sendiri apa, itu kayaknya enggak deh. Buat aku sendiri kayak misalnya nge-float foto, terus ada yang komen enggak enggak sih, kayaknya jarang ya. Maksudnya aku juga enggak nyari masalah, maksudnya kayak aku hidupnya lempeng gitu. Jadi kayaknya, aduh mereka juga males sekali ya nyari-nyari masalah sama aku. Jadi kayaknya kalau haters sih enggak terlalu, belum lah belum terlalu.